Baiklah Ibu Bapak sekalian, sebagaimana undangan yang disampaikan, termasuk terima kasih kepada Ibu Bapak yang undangan di luar di Asia Foundation yang sudah bersedia hadir, di layar saya lihat ada Ibu Widya yang tadi sudah cerita dari PSW Pusat Studi Wanita UGM, dan kemudian teman kita dari Jayapura, Ibu Pince dan Ibu Yvonne, di sana sudah jam 5 sore ya Ibu dan Mama, dan juga saya lihat tadi ada Pak Ardi ya, Pak Ardi, salam kenal juga, Pak Azwar Najib, salam kenal, dan Mbak Aninda, mungkin nama-namanya baru saya kenal, selamat bergabung, dan salam kenal dari saya, dan juga kawan-kawan gender focal point, kawan-kawan koalisi CSO, yang sudah sekitar 3 minggu terakhir ya, pekerja keras untuk memaksimalkan acara pada hari ini, dan mereka nanti yang akan jadi narasumber saat berbagi acara Brownback ini. Nah acara Brownback ini memang acara bincang-bincang tantai sekaligus belajarnya gitu ya, yang ada di Asia Foundation, yang sudah cukup lama menjadi kebiasaan bagi di Asia Foundation untuk berbagi baik internal maupun eksternal bersama kawan-kawan mitra, ataupun kawan-kawan partner lainnya gitu ya, terhadap mungkin isu baru, atau ada ide baru gitu, termasuk misalnya, bagaimana kita akan mendiskusikan tentang mempromosikan insentif fiskal di tingkat nasional, yang berbasis kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini. Nah sebelum kita akan memulai acara kita, saya akan undang Direktur Program dari Environmental Governance di Asia Foundation, Bapak Lili Hasanuddin, untuk menyampaikan sedikit kepada kita tentang cerita awal dari gagasan ini. Silakan Pak Lili. Baik, terima kasih. Pak Pak. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Selamat menjelang sore, dan selamat sore untuk kawan-kawan yang di Papua. Terima kasih telah hadir atau telah menyediakan waktu untuk kemudian ikut dalam diskusi mengenai dana insentif daerah untuk mendorong kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ya, diskusi hari ini, ini sebenarnya dilatar belakangi oleh satu pemikiran bahwa selama ini gagasan-gagasan untuk pemberdayaan gender dan perlindungan perempuan ini banyak sekali dilakukan dalam bentuk program-program yang sudah disampaikan oleh kalangan pemerintah, termasuk di pemerintah daerah. Tetapi kita tahu bahwa kemudian juga ada ketimpangan, terutama ketika program-program itu digelorakan, tetapi kemudian juga pembiayaannya atau dukungan pembiayaannya itu kurang disinggung. Sehingga kemudian kita dengar bahwa ada beberapa kendala yang suka dihadapi bahwa program-program pemberdayaan perempuan atau pengaruh setamaan gender di berbagai kalangan pemerintah itu kemudian terhambat oleh dukungan-dukungan pembiayaan. Nah, beberapa kawan-kawan CSO yang selama ini punya perhatian terhadap isu anggaran dan juga kemudian punya perhatian terhadap pemberdayaan perempuan, berpikir bahwa sebenarnya ada skema-skema yang bisa didorong untuk melakukan bagaimana memperkuat program-program pemberdayaan gender dan perempuan dengan dukungan-dukungan dana yang memadai. Dan kemudian beberapa mencoba melihat atau mencari rujukan-rujukan yang memadai untuk kemudian bisa dikembangkan menjadi satu skema, lalu lahirlah skema yang kemudian disebut sebagai dana insentif daerah ini. Lalu kemudian disebut sebagai dana insentif daerah untuk kesetaraan gender dan pembangunan perempuan. Yang disingkat secara lebih singkat adalah DID KGPP, yang ini akan dibahas nanti secara lebih detail oleh tim. Tapi intinya adalah bahwa inisiatif ini, ini satu upaya untuk bagaimana memberi insentif fiskal kepada pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki perhatian terhadap program perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang kemudian memberikan hasil yang maksimal. Jadi ini satu skema insentif yang bisa diberikan ketika kemudian ada prestasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan skema ini yang coba akan terus dipromosikan, meskipun juga perlu ada pematangan beberapa konsepsi dasarnya, tetapi kemudian juga ini akan dipromosikan. Nah diskusi siang hari ini Bapak-Ibu sekalian adalah untuk mencoba sharing, menyampaikan gagasan-gagasan seperti apa yang sebenarnya dibikirkan oleh tim dari koalisi ini, lalu kemudian juga ingin mendapatkan masukan-masukan, dan kemudian juga bagaimana kira-kira kita mempromosikan secara bersama-sama inisiatif ini agar bisa kemudian bergaung lebih luas. Jadi itu saya rasa tujuan dari diskusi kali ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari diskusi siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lili sekaligus melengkapi tadi yang disampaikan Bang Lili adalah bahwa skema ekologi fiskal transfer yang sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ini didorong oleh The Asia Foundation, kita menemui tantangan untuk bagaimana memasukkan isu gender mainstreaming ke dalam skema tersebut. Nah, sejak beberapa bulan terakhir, itu sudah menjadi diskursus di antara kita dan kemudian mengerucut pada beberapa bulan terakhir, tepatnya di awal tahun gitu ya. Dan kemudian inilah yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih Bang Haji Lili atau disingkat BHL. Sebelum kita mulai kepada kawan-kawan koalisi, apakah Ibu Sandra Hamid mau menyampaikan sesuatu? Undi Sandra? Langsung aja, kita udah 20 menit ini setelah lawa jam 3. Cuma mengatakan terima kasih banyak. Saya sangat semangat sekali untuk mendengar apa yang sudah dipikirkan. Saya tahu banyak sekali yang sudah pihak yang sudah bekerja keras untuk bisa kita sampai di sini. Kita bisa share. Dan saya senang sekali, saya lihat banyak juga teman-teman Asia Foundation juga yang di luar program yang khusus berhubungan dengan perempuan atau juga tidak hanya teman-teman environment saja yang datang, tapi juga dari banyak pihak. Saya senang sekali. Kita akan belajar dari teman-teman yang akan presentasi nanti. dan kita catat semuanya karena saya yakin yang akan diomongin ini juga sangat relevan dengan advokasi-advokasi kita di sektor yang lain. Jadi, mode-nya adalah mode belajar. Belajar mode on gitu ya. Silahkan dimulai diskusinya Tata. Terima kasih. Selamat datang dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih, Undi Sandra. Baik, berikutnya kita undang kawan-kawan koalisi. Jadi, koalisi ini dulu namanya koalisi CSO untuk mendorong pembiayaan perlindungan lingkungan. Sekarang mereka menamakan diri mereka untuk isu ini adalah koalisi masyarakat sipil untuk pesterahan gender dan pemberdayaan perempuan atau KMS KGPP. Silahkan kawan-kawan. Baik, saya duluan ya Mbak Tata. Ya Fitri, mungkin ada dua gadget yang kamu hidupkan. Mungkin satunya bisa di-offkan ya. Oke, ya ini jaga-jaga khawatirnya yang satu, mohon diizir karena ada di ujung keupatan Tangerang jadi sinyal agak kurang bagus. Jadi, butuh dua alat yang bisa membantu untuk presentasi kali ini. Baik, terima kasih Ibu Moderator Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami ucapkan, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam diskusi siang menjelang sore ini. Kita akan berdiskusi mengenai inisiatif dana insentif fiskal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan atau kita singkat dengan DID KGPP. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tata dan juga Pak Haji Lili, bahwa inisiatif tentang DID KGPP ini, ini berawal dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh koalisi CSO mengenai insentif fiskal berbasis ekologi yang kemudian berkembang ke isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana menurut kami isu ini penting untuk diadvokasi bersama dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya melalui transfer anggaran nasional atau melalui dana insentif daerah atau DID. Nah, Bapak Dik sekalian kita tahu bahwa selama ini itu telah banyak sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun kita tahu juga bahwa insentif khusus berupa dukungan anggaran saat ini itu apresiasi dari pemerintah pusat untuk daerah yang telah melakukan komitmen untuk melaksanakan kesetaraan gender ini itu baru melalui APE atau Anugrah Parahita Eka Praia. Nah, ini pun dilakukan oleh KPPA kalau tidak salah dua tahun sekali. Hanya saja mungkin APE ini meskipun memberikan motivasi ya bagi daerah-daerah untuk terus mewujudkan kesetaraan gender di daerah, namun ternyata ini kalau tidak salah sifatnya masih bersifat berapa dokumen yang dikumpulkan, berapa regulasi yang disusun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami dari Koalisi CSO memandang perlu adanya insentif untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui DID KGPP. Jadi, diharapkan dengan insentif ini itu akan berkontribusi dalam pencapaian IPG dan juga Indeks Pembangunan Gender atau IDG, dan berkontribusi juga untuk Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan DID KGPP, atau Dana Insentif Daerah Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, di mana sebelumnya kita mengenal DID untuk transfer anggaran fiskal berbasis ekologi. Nah, ini kami mendapatkan tantangan dari Mbak Tata untuk melakukan advokasi bersama mengenai DID KGPP dan mengapa DID KGPP ini perlu untuk mendorong kesetaraan gender. Di slide kami, kita tahu apa terdapat definisi mengenai DID KGPP ini, yaitu DID KGPP ini merupakan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kopaten, dan kota yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, sebetulnya saat ini pemerintah pusat juga telah memiliki skema insentif daerah yang diberikan kepada daerah-daerah yang mereka sudah memiliki kinerja baik sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Hanya saja mungkin kita lihat bahwa indikator DID ini itu belum mencakup indikator tentang kesetaraan gender. Nah, kemudian mengapa sih KGPP ini diperlukan? Kemudian, menurut kami koalisi masyarakat sipil setidaknya ada empat alasan kenapa DID KGPP ini penting. Yang pertama adalah selama 13 tahun itu peringkat Indonesia yang relatif rendah dalam Global Gender Gap Index atau GGI. Kemudian yang kedua, setidaknya 10 tahun terakhir ini kenaikan IPM itu belum disertai dengan penurunan ketimbangan gender. Dan yang ketiga adalah komitmen pemerintah dalam hari ini, pemerintah pusat itu telah memiliki komitmen tinggi dalam rencana pembangunan yang responsif gender. Tapi sebenarnya komitmen ini itu belum disertai dengan komitmen anggaran. Dan yang keempat adalah skema transfer pusat itu kurang mengafirmasi indikator-indikator untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, untuk slide-slide berikutnya itu nanti akan digambarkan mengenai data-data empat alasan tadi mengapa sih DI-DKG ini penting. Yang pertama adalah 13 tahun GGI atau Gender Gap Index di Indonesia itu rata-rata hanya tumbuh 0,5% dan untuk posisi Indonesia sendiri itu menempati ranking 85 dari 150 negara. Jadi, ini kita ambil dari laporan The Global Gender Gap Index tahun 2020 di mana di sini dalam laporan itu, itu menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara. Nah, kalau kita lihat di data ini skornya adalah 0,70. kemudian kalau kita lihat juga datanya bahwa angka ini itu tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2018, bahkan pertumbuhannya itu 0,0% dari tahun 2018. Nah, peringkat ini itu masih jauh tertinggal gitu ya dari negara-negara tetangga seperti Filipina, dia pada urutan 16, kemudian Laos itu pada urutan 43, Singapura pada urutan 54, dan Thailand pada urutan 75. Nah, dengan peringkat ini, itu ternyata banyak ya pekerjaan rumah bagi kita, khususnya bangsa Indonesia untuk mengentaskan ketimpangan gender, itu masih sangat besar. Misalnya, angka 0,70 berarti itu masih terdapat sekitar 0,30 atau 30% berbagai pekerjaan rumah yang harus kita tingkatkan, dan tentu saja ini harus menjadi perhatian pemerintah, terutama pada dimensi-dimensi tertentu. Misalnya, dimensi ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian, alasan berikutnya adalah itu jika kita melihat data tren pembangunan manusia di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir ini, kenaikan IPM itu sebetulnya mengalami kenaikan gitu ya, sejak tahun 2010 sampai 2019. Namun, misalnya dalam, apa, di tahun 2019, di sini kita lihat indeks pembangunan manusia Indonesia itu mencapai 71,92, dan angka ini sebenarnya meningkat sebesar 0,53 poin, atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini tidak disertai dengan penurunan gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca dari publikasi-publikasinya KPPA, sebenarnya peningkatan IPM ini cenderung gitu diikuti dengan pembangunan gender. Hanya saja mungkin untuk pembangunan gendernya itu belum begitu optimal. Nah, untuk melihat kesetaraan gender ini dapat dilihat, itu kita bisa membandingkan antara IPG atau indeks pembangunan gender, dan juga indeks pembangunan manusia, di mana kesetaraan gender dapat dikatakan setara, apabila IPG itu mendekati 100 dan diikuti pula dengan kenaikan IPM. Nanti mungkin Mas Opik yang ahlinya menghitung-hitung indeks gitu ya, dan juga menghitung anggaran akan membuat atau akan menjelaskan simulasi atau formulasi mengenai kenaikan IPG dan IPG ini yang kemudian nanti akan dihitung dengan formula dana insentif fiskalnya. Selanjutnya, alasan berikutnya, mengapa DID KGG ini penting, kita lihat di data yang disajikan ini, kondisi IPG provinsi itu masih banyak di bawah rata-rata nasional, setidaknya ada 56 persen provinsi di Indonesia, atau 19 provinsi yang masih memiliki skor IPG di bawah rata-rata nasional. Di mana IPG, apa namanya, IPG daerah yang memiliki skor IPG di bawah rata-rata nasional ini, kalau kita lihat itu berada di kawasan timur Indonesia, yang terendah adalah Papua, kemudian yang kedua Papua Barat, selanjutnya Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Jadi mungkin ini tantangan kita bersama ya, karena daerah-daerah ini merupakan daerah-daerah yang selama ini menjadi mitra kita dalam kerja-kerja advokasi di Indonesia Timur. Nah, dari sini itu diperlukan terobosan baru dan yang inovatif kali ya, dalam mendorong kebijakan untuk menurunkan ketimpangan dan kesetaraan gender. Next. Nah, ini data selanjutnya adalah terdapat 85 persen provinsi di Indonesia atau sekitar 29 provinsi itu memiliki skor IDG-nya masih di bawah rata-rata nasional. Jadi, dia karena IDG ini sendiri fokus untuk melihat sejauh mana sih kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan di dunia politik, kemudian pengambilan putusan, dan ekonomi. Jadi, berdasarkan data PPS, kalau kita lihat di sini, itu yang memiliki rata-rata di atas nasional, itu ada provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Dan kemudian, kalau yang terendah ini ada NTB, Bangka Belikung, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Selanjutnya, alasan yang ketiga mengapa DIDKGPP ini diperlukan adalah komitmen pemerintah sebetulnya terhadap pembangunan yang responsif gender itu, itu sudah sangat begitu ya. Misalnya, komitmen ini telah dituangkan dalam berbagai regulasi yang ada, seperti RPJMN, kemudian Airpres, ada Stranas juga yang sedang direvisi, namun ternyata komitmen ini itu belum disertai dengan kebijakan politik anggaran. Bahkan, kalau kita lihat di RPJMN 2020-2024, pengaruh utamaan gender ini menjadi salah satu dari tujuh pengaruh utamaan pembangunan. Jadi, sebetulnya komitmennya sudah sangat tinggi, hanya saja ini belum disertai dengan komitmen politik anggaran. Next. Nah, untuk komitmen politik anggaran kita bisa lihat dari data yang diolah oleh tim koalisi CSO. Yang pertama adalah, ini ada tiga data ya, ada tiga data yang disajikan. Yang pertama adalah, itu data tagging, kemudian yang kedua adalah data yang diolah dari APBN. Untuk data tagging, yang pertama adalah proporsi anggaran responsif gender atau ARG pada belanja kementerian atau lembaga itu masih rendah dan fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2020 itu mengalami penurunan dari tahun 2019. Misalnya, untuk tahun 2019 itu total anggaran responsif gender yang sudah di tagging itu mencapai 6,72 persen. Dan pada tahun 2020 ini angkanya mengalami penurunan jadi 6,14 persen gitu. Termasuk jumlah anggarannya untuk tahun 2020 ini mengalami penurunan. Kemudian, yang kedua adalah ARG melalui skema transfer, melalui skema transfer ke daerah itu jumlahnya kecil dan belum berbasis insensif. Jadi, baru di tahun 2021 ini itu pemerintah mengalokasikan DAK non-fisik, pelayanan perlindungan perempuan dan anak dengan pagu sekitar 101,75 miliar, itu setara hanya 0,01 persen saja dari total TKD kepada 34 provinsi dan 216 kaupaten kota. Artinya, rata-rata alokasi per provinsi itu hanya sekitar Rp449 juta dan untuk perkaupaten itu Rp400 juta. Kemudian, untuk yang ketiga, kita juga bisa lihat di sini anggarannya untuk belanja daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Perlindungan anak itu masih sangat kecil gitu ya. Misalnya, dalam APBD seluruh Indonesia itu hanya 0,23 persen dari total APBD se-Indonesia. Jadi, sangat sedikit sekali gitu ya anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jumlah ini kemungkinan semakin kecil atau berkurang pada tahun 2020, di mana kita tahu bahwa pada tahun 2020 kemarin gitu ya, daerah diminta untuk melakukan refocusing anggaran, di mana anggarannya itu lebih banyak dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Jadi, pastinya kalau misalnya kita tampilkan data untuk 2020, kemungkinan itu akan berkurang atau semakin turun. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat alasan berikutnya, dana insentif daerah sebagai instrumen fisikal pusat kepada daerah yang berprestasi itu belum memberikan ruang apresiasi bagi daerah dalam KGPP. Walaupun alokasinya terus meningkat, kita lihat di sini alokasinya terus meningkat sejak tahun 2010 hingga 2020, namun insentif yang mengafirmasi KGPP ini itu belum ada atau belum terlihat. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa apresiasi daerah untuk implementasi pengaruh samaan gender dan kesetaraan gender ini, ini baru diberikan berupa penghargaan APE. Nah, menurut kami koalisi itu penting memberikan insentif berupa anggaran kepada daerah yang mereka sudah berkomitmen dan berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, mungkin itu saja sedikitnya ada empat alasan menurut kami mengapa DID KGPP ini penting sebagai sebuah upaya untuk mengurangi kesenjangan gender. Untuk selanjutnya, Pak Roy, Bang Roy, Bang Roy Salam akan menjelaskan lebih jauh mengenai inisiatif fiskal KGPP ini yang lebih detail nanti akan menjelaskan mengenai skema kemudian formulasi perhitungan dan lain sebagainya. Sehingga dengan formulasi yang kita coba hitung dan indikator kinerja yang nanti coba kita tawarkan itu bisa memperkuat argumentasi kita untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat adanya insentif fiskal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kesenjangan gender. Itu saja. Selanjutnya saya serahkan langsung ke Bang Roy ya, Mbak Tata ya, Bu Moderator. Silakan, silakan Roy untuk... Terima kasih, Fitri. Silakan, Roy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Baik, Bapak, Ibu sekalian, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya, saya coba mengaparkan singkat mengenai apa proposal masyarakat sipil mengenai insentif kesetaraan gender dan pemberian perempuan berbasis pada background yang sudah sampaikan oleh Fitri. Pertama adalah skema atau usulan DID ini sebenarnya dari telah kebijakan itu kami memandangnya sangat relevan dengan kebijakan pemerintah. Kalau kita lihat dalam kebijakan mengenai afirmasi kesetaraan gender dan pemberian perempuan cukup banyak peraturan-peraturan yang memandatkan mengenai pentingnya pengaruhs utama gender dan pembangunan dan juga perlunya percepatan dan serta juga pengintegrasian pendanaan di dalam APBN atau APBD. Nah tentu dari memang berbagai kebijakan ini secara spesifik mengenai anggaran kesetaraan gender itu memang dia tidak bunyi secara jelas cuman tersirat saja. Namun kalau kita lihat dalam RPJMN 2020 dan 2024 itu apa namanya target-target pengurangan ketimpangan gender itu cukup tinggi ya dan tentu saja ini harus dicapai dan juga harus ada pola atau mekanisme yang menurut kami perlu diakselerasi. Kalau kita dekatkan lagi mengenai suara ini terhadap kebijakan mengenai insentif fiskal. Nah kalau kita lihat dalam berbagai undang-undang dan juga peraturan yang lain sebenarnya mengenai insentif fiskal sudah diadopsi di dalam kebijakan kewangan negara baik dalam undang-undang kewangan negara kemudian undang-undang pemerintah daerah sebetulnya juga sudah mengenal dan mengenalkan tentang pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah dalam hal inovasi dan juga penghargaan terhadap keberhasilan pembangunan pada bidang yang lain. Apalagi kemudian di undang-undang APBN setiap tahun sejak 2020 menyebutkan mengenai spesifik dana insentif daerah. Ya ini dana insentif daerah itu dimandatkan dalam undang-undang APBN menyebutkan tentang tujuan besaran alokasi tujuan dan juga apa namanya dasar pemberiannya dan terakhir yang terbaru sebetulnya dimenjadi pijakan Prefres Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan pengenangan sanksi kepada kebentrian lembaga dan pemerintah daerah. Nah dalam Prefres ini, ini menarik karena ini previsi dari Prefres sebelumnya sudah dimasukkan tentang pemerintah daerah di mana pemerintah pusat memberikan penghargaan atas kinerja pemerintah daerah berupa DID, DID disebutkan langsung di dalam pasal 10 ayat 2 huruf C. Nah secara teknis itu kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengawalan DID dana insentif daerah yang diatur dalam PMK 41 tahun 2019 yang kemudian terakhir diubah menjadi PMK 167 tahun 2020. Next. Nah seperti apa sih ini? Selain ini menyangkut pertanyaan, bagaimana asismenya peta kebijakan transfer pusat ke daerah? Nah kalau kita petakan sebetulnya ada beberapa jenis belanja transfer pusat ke daerah mulai dari dana bagi hasil dan DAU serta dana lokasi khusus serta DID. Saya di sini tidak masukkan dana desa ya. Kalau kita lihat dari beberapa skema ini, DBH, DAU, DAK, dan DID, baik tujuan, karakteristik penggunaan, kebijakan alokasi, dan mekanis pengawasan itu memang yang sudah mendekati atau sudah mengarahkan pada pemberdayaan perempuan itu adalah misalnya DAK tahun 2021 itu sudah ada DAK khusus tentang pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Nah, tetapi memang ini karakteristiknya DAK ini bukan dalam skema insentif. Tentu ini penting sekali untuk dicermati karena kalau kita bicara insentif fiskal maka kita mesti melihat kebijakan apa yang bisa kita terobos dalam kebijakan insentif fiskal daerah ini. Dan yang kami lihat bahwa skema-skema ini DID cukup relevan di mana dari sisi tujuannya adalah memberikan insentif kepada daerah yang punya kinerja baik lalu penggunaannya itu sesuai dengan prioritas daerah walaupun ada kebijakan umum yang dibuat oleh Menteri Keuangan tentang guidance penggunaannya, tetapi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kemudian kebijakan alokasinya juga menggunakan pengukuran ada kriteria utama dan kriteria kinerja. Nah ini di dalam bagaimana metode pengalokasian. Nah serta juga mekanese pengawasan dan pertanggung jawabannya juga sangat terukur dan juga diterapkan dalam rencana kerja daerah dan APBD-nya. Artinya dari kebijakan ini kita melihat bahwa skema dari empat skema belanja transfer DID yang kami lihat cukup relevan. Di sini kita merekomendasikan bagaimana skema insentif KGPP diharapkan kepada instrumen DID itu di mana satu tujuannya sesuai sebagai skema insentif kinerja, kemudian memunifasi daerah untuk meningkatkan dan pertanggungan kinerjanya di dalam pembangunan pengerus tamuan gender. Dan kemudian kita lihat juga alokasinya meningkat setiap tahun ya. 2020 bahkan sampai ada DID tambahan sampai 5 triliun menjadi 18 sekian triliun walaupun 2021 ini kembali ke 13 triliun. Tapi cenderung ada kenaikan, lalu ada prefresinya jelas sekali mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap daerah berupa DID dan pelempagaan dan regulasinya juga diada dalam Undang-Undang APBN dan PMK gitu. Nah, cuma tadi ya bahwa di dalam skema DID ini belum ada kategori maupun indikator yang menilai kinerja daerah dalam kontes mengafirmasi kesetaraan gender dan pemberian perempuan. Nah, untuk itulah kita melihat bahwa DID sangat relevan dengan gagasan insentif KGPP dan berpuang untuk didorong pengembangannya. Nah, bagaimana apa namanya usulan ini ketika kita melihat kebijakan DIDnya sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kebijakan DID ya di sini pemberian DID itu ada dua mekanismenya itu diukur lewat kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama itu ada opini BPK, atas laporan keuang pemerintah daerah dalam maksudnya opini BTP ya sebagai batasannya, di bawah itu dia nggak dapat. Lalu penetapan perdaan PPD yang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu nggak dapat. Penggunaan e-governance berupa e-budgeting dan e-procurement. Nah, ini kemudian dimonitor oleh Kementerian Keuangan. Dan beberapa kategori kinerja ada sekurang lebih 11. Dalam sekian kategori kinerja ini memang terlihat hampir tidak ada yang metode pengukurannya yang spesifik ya mengenai indikator kinerja pengembang IPG dan IDG. Lalu kemudian kita melihat bahwa ini penting bahwa untuk mengakselerasi skema pengalokasian IDG ini, di mana kita memusulkan dua, pertama diintegrasikan jadi indikator kesetaraan atau kriteria atau indikator kesetaraan gender dan pemberian perempuan itu diintegrasikan dalam penilaian kinerja IDG saat ini yaitu dalam bidang kesehatan fiskal dan pengulangkuan daerah, pelayanan dasar pendidikan, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, opsi kedua adalah membuat kategori kinerja baru di IDG yaitu kategori kinerja kesetaraan gender dan pemberian perempuan. Nah, melihat dari pola yang saat ini, kita memang saat ini mencoba mendorong poin dua bagaimana mendorong agar ada kategori baru mengenai DIDG setaraan gender sebagai kategori kinerja yang bisa diusulkan. Nah, seperti apa dua skema usulan ini di dalam konsep perubahan DID ke depan? Nah, ini slide selanjutnya, yaitu pertama adalah mengintegrasikan kualitas penandaan anggaran responsif gender di dalam pengukuran kesehatan fiskal laerah. Nah, kenapa? Karena melihat bahwa di dalam ukuran empat indikator sebelumnya atau empat variabel ini belum masuk mengenai penandaan RG. Padahal, penandaan RG ini adalah juga mandat juga sebetulnya kalau dilihat dalam agenda RPJ saat ini maupun sebelumnya dan juga dalam agenda pengaruhan gender dalam SEB, empat menteri. Lalu kemudian dalam pelayanan dasar pendidikan itu ada pengukuran penilaian gap antara laki dan perempuan dalam hal angka partisipasi murni pendidikan. Lalu, apa namanya, di dalam bagian pelayanan pemerintahan itu kita mendorong agar pelaksanaan PPRG dan pelembangan PPRG juga menjadi ukuran dalam penilaian kinerja pelayanan pemerintahan. Nah, yang lalu kemudian ini kaitan tadi usulan yang pertama lalu ke usulan kedua kita mendorong di poin 12 itu ada kategori baru yaitu kinerja kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan dua indikator atau variabel yaitu indeks pembangunan gender IPG dan indeks pemberdayaan gender atau IDG. Nah, lalu dari itu kemudian kita melihat bagaimana cara menilainya. Nah, dalam kontes kategori KGPP ini ada dua indikator IPG dan IDG yaitu nantinya akan menggunakan variabel nilai capaian akhir kinerja dan nilai pertumbuhan kinerja dua tahun untuk IPG termasuk IDG. Nah, dari viragol ini kemudian setelah dihitung dibobot 25 persen namanya masih merata-rata IPG dan IDG 50 persen. Namun nanti dipecah menjadi 25 persen untuk setiap variabelnya yang diukur. Nah, lalu bagaimana cara melihat daerah mana yang akan lolos untuk menerima DID yaitu adalah diukur dari nilai capaian akhir IPG dan IDG setiap daerah di mana angkanya berada di atas atau sama dengan rata-rata skor atau nilai perubahan IPG-nya. Jadi daerah yang dibawa rata-rata nasional itu tidak akan menyatakan tidak lolos untuk memperoleh DID KGPP ini. Lalu untuk konteks mengenai IDG sendiri itu juga sama yaitu mengukur nilai capaian akhir kinerjanya dan mengukur perubahan kinerjanya. Delta dengan bobot 25 persen-25 persen dan ukuran kelayakannya adalah dilihat dari skor daerah. Skor daerah itu berada di atas rata-rata atau sama dengan angka nasional, rata-rata nasional. Dan kedua adalah dilihat dari growth-nya, nilai pertumbuhannya. Itu berada di atas sama dengan rata-rata nasional. Nah itu menjadi bagaimana cara menilai kategori kinerja KGPP untuk dikompetisikan dalam DID. Nah teman-teman sekalian, Bapak-Ibu dan juga kakak-kakak, untuk apa penggunaan DID nantinya? Kalau kita lihat di dalam kebijakannya, sebetulnya memang DID setiap tahun ada semacam guidance penggunaannya. Misalnya yang terakhir, yang tahun 2021, itu penggunanya memang diarahkan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi tidak diurai seperti apa ringkiannya, kenapa nanti akan diselesaikan kebutuhan daerah untuk apa saja bidang-bidang tersebut. Dan juga untuk pemulihan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Untuk itu kita satu penggunanya mengikuti prioritas sesuai dengan mekanisme yang diatur. Yang kedua adalah mengusulkan tambahan penggunaan untuk sektor bidang pemberdayaan perempuan dan pemulihan serta perlindungan lingkungan hidup. Kita berharap bahwa musulani ke-2 ini bisa masuk dalam konsep penggunaan DID ke depan. Itu barangkali secara singkat, apa proposal koalisi mengenai mengapa kita harapkan KDID untuk pemberian insentif KGPP ini. Nah untuk simulasinya nanti akan dilanjutkan oleh ahli kita Ahmad Taufik atau Opik. Saya kira dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Roy. Silahkan. Belum selesai Uni. Masih ada perhitungannya dari Pak RT Rawab, belum Opik? Silahkan. Iya saya segini aja udah pusing. Opik jangan bikin tambah kita tambah pusing ya, tolong dijelaskan. Mudah-mudahan tidak Ibu, mudah-mudahan. Biasanya tambah pusing nih. Terima kasih Kak Tata, teman-teman. Langsung saja Bapak-Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, untuk kami coba mensimulasikan perhitungan DID KGPP ini seperti apa. Tadi sudah disampaikan ada dua indikator yang kami coba sudah identifikasi. Menurut kami ini adalah indikator yang paling representatif, tapi tidak menutup kemungkinan untuk indikator yang lain ya. Yang pertama adalah IPG, dan yang kedua adalah IDG. Simulasi ini, kita coba menggunakan data IPG dan IDG dari BPS, 2018 dan 2019. Kemudian dengan estimasi pagu yang kita coba simulasikan dengan angka 150 miliar, itu setara dengan 1% dari DID yang tahun ini ya, tahun 2021. Nah tadi sudah disebutkan juga, ada dua kriteria kelayakannya. Yang pertama adalah, karena ini ada empat variable gitu ya, karena ini ada dua indikator, IPG dan IDG, empat variable. Variablenya adalah skor IPG, skor IDG, itu satu dan dua. Kemudian ada skor pertumbuhan IPG, dan skor pertumbuhan IDG, itu tiga dan empat. Nah, kayak seleksi kriterianya tadi, dia harus berada di atas rata-rata nasional. Kalau dia berada di atas rata-rata nasional, maka dia berpeluang untuk mendapatkan alokasi ID-ID ini. Jadi kita coba seleksi dulu dari IPG, baik itu skornya dan juga growth-nya. Nah untuk yang pertumbuhannya ini ada dua persaratannya. Jadi kalau untuk yang di pertumbuhan, dia harus lebih tinggi dulu skornya, baru dia akan dilihat growth-nya. Jadi dua kriteria untuk melihat pertumbuhan. Nah dari sini akan kita coba kombinasikan atau kita coba gabungkan gitu ya, baik itu skor dan juga pertumbuhan atau delta ini kita coba blended, itu menjadi yang namanya indeks capaian pertumbuhan dan kinerja. Nah dari sini menjadi indeks akhir yang menjadi dasar bagi kita untuk menghitung pagu alokasi per daerah. Nah hasil simulasi kami dari rekap yang coba kami hitung terhadap 542 daerah, kalau kami coba hitung itu ada sekitar 274 daerah yang berpotensi untuk mendapatkan DID KGPP ini. Di provinsi itu sekitar 17 provinsi, kemudian untuk kawupaten sekitar 177 atau 42,7. Atau di kota yang paling banyak ini dari 93 kota ada 80 kota yang berpeluang untuk mendapatkan DID KGPP ini atau 86%. Dengan skor memang kalau kita lihat skornya ini yang paling tinggi masih 0,67. Ini juga masih termasuk rendah ya karena skor yang tertingginya adalah 1. Nah dengan angka perolehan alokasi yang terendah itu sekitar 345 juta rupiah gitu. Yang tertinggi itu bisa mencapai 1,1 miliar ya. Dengan rata-rata sekitar 547 juta per daerah. Nah kalau kami lihat dari berdasarkan simulasi ini, IPG itu rata-rata nasional itu skornya 91,07 gitu ya. Kemudian pertumbuhannya itu rata-ratanya adalah 0,09. Nah kalau kita lihat dari tipikal daerah yang pertama DID ini kami coba kelompokkan menjadi 4 tipe gitu. Yang pertama yang memang dia memenuhi 4 variable itu secara keseluruhan. Artinya skornya di atas rata-rata baik IPG dan IDG. Kemudian growth-nya baik IPG dan IDG juga berada di atas rata-rata nasional. Dari simulasi ini ada yang memenuhi 4 variable itu cuma 7 daerah. Ada 4 kaupaten dan juga 3 kota. Jadi provinsi tidak masuk sama sekali yang 4 variable ini dia berhasil di atas rata-rata nasional. Nah provinsi itu masuk di yang 3 indikator. Jadi dia memenuhi 2 skor gitu ya di atas rata-rata nasional IPG dan IDG. Kemudian rata-rata. Rata-rata itu hanya salah satunya yang dia memenuhi apakah IDG ataukah IPG. Jadi yang di daerah yang memenuhi 3 indikator itu ada 13 daerah. Yaitu 1 provinsi, 5 kaupaten, dan 7 kota. Kemudian yang hanya memenuhi 2 indikator atau skornya berada di atas rata-rata nasional itu ada 24. Ada 24 daerah ya. 2 provinsi, 11 kaupaten, dan 11 kota. Nah yang paling banyak ini yang kalau dari simulasi kita ini pun masih hanya yang 1 variable yang dia bisa unggul gitu ya. Itu sebanyak 230 daerah. Jadi daerah kita ini yang berpotensi ini masih sangat rendah juga karena hanya mengungguli 1 skor yang berada di atas rata-rata nasional. Baik IPG dan juga IDG itu ada 230 daerah. Nah ini yang simulasi yang provinsi. Jadi dari provinsi tadi dari 34 ada 17 provinsi yang mendapatkan peluang di IDKGPP ini. Yang paling tinggi itu ada di Sulsel. Di Sulawesi Selatan itu memenuhi 3 variable tadi. Dia apa namanya karena dia paling tinggi. Dia skornya baik IPG dan IDG berada di atas rata-rata dan memenuhi 1 pertumbuhan. Baik IPG ataupun IDG yang berada di atas rata-rata. Yang sisanya ini kebanyakan dia hanya menang di 2 variable ya. Hanya skor diunggul berada di atas rata-rata nasional. Tapi yang kalpang kebawah ini rata-rata hanya menang 1 variable atau memiliki keunggulan 1 variable. Yaitu skor apakah dia IPG atau IDG yang ada di atas rata-rata nasional. Selanjutnya untuk yang simulasi keopaten. Slide berikutnya. Nah ini kami hanya mengambil yang 10 tertinggi dan 10 terendah gitu ya. Nah 10 tertinggi untuk tingkat keopaten itu kalau secara totally tadi sudah disebutkan ada sekitar 177 keopaten yang akan berima di IDG GPP ini. Nah 4 yang paling tinggi itu ada di 4 keopaten yang kebetulan ini secara angkanya atau variable-nya bagus gitu capaian kinerjanya. Skornya baik IPG dan IDG berada di atas rata-rata nasional. Kemudian growth-nya atau pertumbuhannya juga dua-duanya berada di atas rata nasional. Itu ada 4 keopaten. Di mana itu ada di Kolaka Timur, kemudian ada di Minahasa, ada di Boyolali, sama di Gunung Mas. Ini 4 daerah yang variable-nya dia terpenuhi semua gitu ya. Nah sementara yang 5 keopaten lain itu hanya memiliki 3 variable yang selebihnya hanya 1 variable yang menang gitu. Nah ini untuk yang simulasi kota, sama juga seperti yang keopaten. Nah kalau kota ini karena mungkin banyak yang sudah secara data capaian baik gitu ya, dari 93 kota itu ada 80 yang berpeluang mendapatkan di IDG GPP ini. Tetapi juga kalau kita lihat yang menang di 3 variable atau 2 variable itu masih sangat sedikit. Masih yang rata-rata hanya menang di 1 variable atau menang di 1 skor gitu ya. Nah ada 3 kota itu seperti Tanjung Pinang, itu Cirebon, Kota Mataram itu cukup baik karena di 4 variable itu mereka terpenuhi semua. Kemudian ada 7 kota lainnya gitu ya, yang menang di 3 variable. Itu kayak seperti Kota Manado, Madiun, Palangkaraya ini di 3 variable sampai dengan Banjarmasin. Nah selebihnya itu hanya di 2 variable, itu ada 59 daerah kota gitu ya. Kemudian yang hanya sisanya itu mendapatkan 1 variable, itu ada 59. Lanjut, Mas Alam. Nah mungkin ini nanti dijelaskan oleh Mbak Fitri kayaknya nih yang untuk manfaat insentif. Itu saja mungkin yang simulasi nanti saya bisa. Lanjut, Pek. Lanjut, Pek. Lanjut saja ya. Baik, ini yang kalau kita nanti, apa sih kira-kira yang kita bisa dapatkan gitu ya dari manfaat insentif ini, yang pertama nanti akan men-trigger ya pemerintah daerah untuk berkomitmen untuk melakukan pembangunan atau perencanaan pembangunan untuk setaran gender dan juga pemberdayaan perempuannya. Dan ini juga nantinya akan juga mengakselerasi strategi pembangunan yang didorong untuk memainstreaming PUG gitu ya, dan PPRG dalam pembangunan, baik itu di nasional ataupun di daerah. Yang ketiga, tentunya karena ini memang menjadi tupoksinya Kemen PPPA, ya ini nantinya akan mendukung capaian indikator setaran gender dan pemberdayaan perempuan ya, di Kemen PPPA dan juga di RPJMN, mau tidak mau karena memang itu juga menjadi capaian atau ukuran indikator yang harus dicapai oleh pemerintah. Nah insentif ini juga nantinya bisa apa namanya selain menstimulasi dan lain sebagainya, karena pengalokasian berbasis kinerja ini kan kita harap juga sebagai instrumen pengendalian gitu ya, yang nantinya bisa mendorong pencapaian atau pengurangan ketimpangan gender atau gapnya gitu ya, tanpa nantinya melebihi pagu atau beban anggaran dari Kementerian PPA, karena memang ini didorong dari skema belanja transfer gitu. Jadi di luar dari anggaran KL Kemen PPPA, ini adalah instrumen transfer ke daerah untuk bisa memberikan apa namanya, insentif bagi daerah untuk yang memang berkinerja di setaran gender dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, nah ini lebih kepada rancangan advokasi gitu ya, atau apa yang nantinya ketika ini nanti harus kita dorong gitu ya, baik itu peran KL, ya terutama Kementerian Keuangan dan juga Kementerian lainnya ya. Nah, dalam hal ini untuk penilaian kinerja yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah, kemudian pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, ini juga nantinya bisa didorong sebagai sebuah instrumen untuk dilakukan supaya nanti Kemen PPPA bisa mengusulkan gitu ya, indikator-indikator setaraan gender yang bisa didorong menjadi variable insentif dalam nilai kinerja di daerah. Salah satunya menambahkan indikator IPG dan IDG atau mem-mainstreaming indikator-indikator yang sudah ada. Misalkan kayak APM. APM itu sudah ada di pelayanan dasar publik untuk pendidikan, itu juga nanti bisa dipilah, jadi supaya bisa di-mainstreaming di dalam indikator yang ada. Atau ke IPM. IPM sudah ada selama ini menjadi indikator DID, tetapi IPM secara agregat gitu ya, tidak melihat data pilahnya. Nah kemudian nanti bisa diusulkan mekanismenya kita sesuai dengan mekanisme yang berlaku, bagaimana mengusulkan gitu ya, KL sektoral ini untuk mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk menjadikan satu tambahan kategori kinerja baru, khususnya untuk setaraan gender dan perempuan ini yang nantinya bisa didorong oleh Kementerian PPA gitu ya. Baik dari mulai mengindikasi kebutuhan datanya, sampai dengan ini mengusulkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk menjadi tambahan satu variabel kinerja baru untuk DID gitu yang ke depan. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dan ini nanti kita bisa diskusi untuk lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Tata. Yeay, kita boleh tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan. Keren sekali. Keren dan banyak sekali ya informasinya. Dan mungkin minta maaf juga kepada kawan-kawan yang mungkin selama ini nggak terlalu dekat dengan akokasi politik anggaran. Ada beberapa istilah-istilah teknik yang, walaupun di dalam presentasi tadi dijelaskan, tapi memang cukup perlu waktu mungkin untuk dimengerti. Walaupun saya yakin kawan-kawan juga paham. Keren sekali kawan-kawan. Terima kasih banyak. Bisa dibilang mereka ini udah tidak tidur sekitar dua minggu ya untuk kerja ini gitu. Sering bergadang, walaupun sisa-sisa diantaranya ya nonton bola gitu loh. Baik kita langsung buka saja ruang diskusi kepada ibu bapak sekalian terhadap presentasi dari kawan-kawan koalisi masyarakat sipil tadi. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusinya. Aku nggak bisa menemukan raise hand di mana ya? Iya aku juga ini aku merasa sangat terganggu. Aku mengangkat tangan secara fisik boleh tak kelihatan nggak tak? Boleh-boleh. Pertama Pak Irman, kedua Ibu Sandra. Silahkan. Itu kok ada yang bisa raise hand si tukumah. Iya di partisipan ada ibu. Di partisipan. Di partisipan. Ada di bawah. Umur gitu ya? Di mana? Di partisipan. Hebat, hebat, hebat. Maaf ya. Oh iya. Jangan langsung ngomong. Gila-gila saya. Saya sebelum Irman. Saya sebelum Irman. Pak Irman dulu Bu. Sandra. Udah Pak, sebagai yang anaknya baru berluang tahun ke hari yang lalu. Barang. Jadi kita ada kesempatan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih presentasinya yang asik banget. Yang pertama mungkin saya terkait dengan strategi advokasinya ya. Karena setahu saya kan DID itu ada metode penghitungan tersendiri. Jadi saya pikir sebetulnya nggak usah dikasih terlalu yang belakangan, yang opik. Sampaikan barusan ya bagus untuk kita. Tetapi untuk advokasi. Apa namanya. Dengan cara indeks dan sebagainya seperti ini. Saya takutnya malah jadi membuat orang ngebahas itu. Bahwa kami beda cara menghitungnya dan blablabla yang akhirnya menjadi, tujuannya menjadi tidak tercapai. Jadi kasih aja indikator-indikatornya, selesai gitu loh. Nggak usah dikajarin bikin indeks dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, mungkin juga tidak relevan lagi ya. Tetapi saya merasa bahwa masih terlalu banyak yang dapat dananya. Sehingga dengan alokasi dana yang relatif kecil, menjadi jumlah dananya menjadi kecil juga. Apa namanya. Dan ini mungkin kalau kita lebih keras, sehingga mungkin Sumatera Barat menjadi nggak dapat gitu. Oh nggak, nggak tahu itu ya. Tapi kalau kita lebih memberikan kriteria yang lebih keras, apa namanya, itu bisa, mungkin bisa mengurangi jumlah penerima, sehingga kemudian, misalkan mesti IPG dan IDG-nya naik barang sama-sama. Itu bisa, bisa lebih, dan duitnya lebih banyak. Jadi faktor insentifikasi yang terjadi, insentifikasi itu bahasa baru, yang terjadi bagi pemerintah daerah penerima, itu apa namanya, lebih baik. Yang terakhir, ya komentar kecil aja teman-teman, menyelipkan kayak apa, bahwa memprioritaskan dana DID ini juga untuk perlindungan lingkungan hidup yang rasanya agak nggak terlalu nyambung ya dengan yang apa yang kita omongin gitu. Kalau anak misalnya itu justru malah nggak ada gitu ya, atau itu sosial lah, secara umum, rasanya agak terlalu maksa untuk kita usulkan seperti itu. Dan kita semua juga tahu kan bahwa pada dasarnya DID ini kan memang block grant ke daerah, jadi kita nggak usah terlalu banyak ngatur-ngatur untuk urusan itu. Saya takutnya ributnya jadi orang ter-divert attention-nya dari mendiskusikan konten yang bagus menjadi ngomongin hal-hal yang spesifik dan sebetulnya nggak terlalu penting untuk kita perjuangkan dalam kerangka ini ya, bukan berarti. Nanti itu dilintir lagi. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih banyak atas presentasinya teman-teman. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Irman. Berikutnya Uni Sandra. Terima kasih. Cepat aja. Saya pertama mau bilang sekali lagi, saya dari tadi kagum sekali dengan kerja teman-teman. Saya ngerasa, dan presentasinya juga bagus banget ya. Dari pengenalannya, terus abis itu metodologinya, saya ngerasa kayak diajak, kayak diajak bersih lancar. Dan bisa ngikutin secara runut pikirannya kawan-kawan. Tapi memang betul banyak istilah-istilah yang cukup spesifik ya. Tapi kan saya kan muridnya alam, ya kan? Jadi kan saya udah belajar juga banyak lah singkatan-singkatan. ADP, GBK, dan sebagainya itu. DST, DST. Jadi, saya mau nanya, tapi ini pertanyaan anak SD lagi gitu jadinya. Maaf ya alam. Iya, iya. Diajarin. Tentas lah gini, ketahuan deh. Ternyata muridnya alam gak begitu hebat-hebat apa. Sekarang gini, aku mau tahu hubungan antara prestasi kabupaten dan provinsi. Jadi, kalau bagusnya kabupaten, jadi tadi indikatornya bisa kita ubah nantinya sesuai dengan apa yang Erman katakan. Saya setuju sekali dengan Erman bahwa menurut saya masih terlalu banyak yang menang. Terlalu banyak yang dapat gitu ya. Jadi, menurut saya sebaiknya itu lebih dipertajam lagi sehingga prestasius gitu loh kalau dapet. Gak nyampe 200 atau banyak sekali yang bisa dapet. Dan akhirnya yang didapat itu juga kecil. Jadi, saya setuju dengan apa yang Erman bilang. Nah, tapi saya mau tahu secara teknis, ketika di sebuah daerah itu kabupatennya itu bagus-bagus-bagus-bagus gitu, apakah prosesnya terangkat juga? Atau gak begitu ngeliatnya? Itu ya, yang aku ingin dijelaskan soal itu. Dan ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama adalah, kalau ini kan saya, tentu ini adalah sebenarnya kan awalnya adalah kerja kita di FTB-nya transfer fiskal berbasis ekologi dari pengalaman itu. Nah, di dalam program kita, di dalam inisiatif itu kan banyak yang tidak suka gitu ya. Banyak yang dirugikan. Kalau sebuah daerah semakin kuat menjaga lingkungannya, maka banyak yang dirugikan gitu ya. Nah, kalau ini dalam konteks yang sekarang ini, siapa yang kira-kira menurut teman-teman akan menjadi bloker dari upaya-upaya kita ini? Bisa gak kita identifikasi bloker-blokernya dari upaya ini? Dan pertanyaan yang hampir selaras dengan itu adalah, kalau di fiskal transfer berbasis ekologi itu kita punya orang-orang seperti Pak Joko misalnya, di sini kita punya siapa? gitu loh, yang menjadi teman kita di dalam yang untuk mendorong ini. Itu aja pertanyaannya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Unisandra. Berikutnya, Ibu Liz Marcus, mohon maaf Mbak Zaki, saya tadi tidak nampak Anda angkat tangan, maaf sekali setelah Bu Liz Marcus, Mbak Zaki ya. Silahkan Ibu Liz Marcus. Hashtag anak Tav, teman Tav. Oke, terima kasih, sorry videonya gak bisa kelihatan. Bogor, hujan, stand the list. Bogor, hujan, bogor. Sebetulnya ini melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Erman dan Sandra, soal kok tiba-tiba Sulawesi misalnya jadi nomor satu ya. Mungkin ada indikator yang harusnya disertakan yang sangat berpengaruh pada isu gender. Karena di sini kan pendidikan kesehatan benar, pemberdayaan ekonomi benar. Aspek satu lagi yang menurut saya penting banget untuk isu gender adalah hukum. Nah, di dalam hukum itu, misalnya soal perkawinan anak. Nah, kalau perkawinan anak naik, itu otomatis pendidikan selesai, ekonomi selesai, gitu kan. Ada tujuh indikator yang kalau perkawinan anak selesai, yang lain teratasi, yang lainnya terasasi. Aspek itu adalah aspek hukum. Mungkin enggak sih ini yang hukum masuk menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan yang menangnya itu menjadi lebih sedikit kalau istilahnya Sandra. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Liz Markus. Berikutnya Mbak Zaki, silakan Mbak Zaki. Ya, terima kasih Mbak. Ya, saya masih ngerti Zaki ya. Dalam beberapa hari terakhir, saya sebenarnya sedang melakukan pencermatan juga bersama dengan tadi yang disampaikan Mbak Sandra dengan Pak Joko terkait dengan salah satunya DID untuk lingkungan hidup, untuk kawasan ekosistem esensial. Nah, pertama saya kagum dengan teman-teman yang sudah membuat rancangan sedemikian. Terima kasih dari makin, makin kira-kira pertanyaan saya yang DID. Kenapa sebenarnya pilih hanya DID? Karena tadi sebenarnya sudah disampaikan poin-poinnya. Tetapi saya sebenarnya justru melihat ada peluang lain di transfer daerah. Kalau kita lihat TKDD, nanti Mbak Sandra jadi ini lagi, transfer, apa bahasanya, TKD dan DD. Transfer ke luangan ke daerah dan dana desa lagi. Nah, memang ada DBH, ada DAU, DAK, dana OTSUS, keistimewaan, dan DID. Nah, DID itu sendiri sebenarnya dari sisi jumlah itu menempati urutan paling bawah. Memang kemudian kita tidak bisa membuat perbandingan dengan DAU. Tetapi ada dana bagi hasil yang sebenarnya hari ini juga sedang dirancang oleh banyak teman-teman untuk mendorong bagaimana untuk soal earmark, itu juga earmarking di DBH, bagi yang non-pajak terutama, itu juga ada soal, ada instrumen terkait dengan keserahan gender yang ada di situ. Kemudian di DAK, DAK ada DKA, ada DAK ada yang termasuk yang afirmatif itu. Nah, dari situ sebenarnya yang non-fisik ini juga relatif banyak. Kenapa kemudian kita tidak meletakkan di situ ide kartor ini, sehingga ada tambahan. Kemudian baru kemudian ke DID. DID jumlahnya yang terakhir kurang lebih 13 triliun. Sangat jauh dibanding dengan dana alokasi khusus yang memang diberikan ke kementerian untuk melakukan itu. Nah, poin saya, penjelasan tentang kenapa sebenarnya ini yang diambil di ID, itu mestinya memang kita makin membuat alasan yang makin kuat kenapa ada di sana. Poinnya begini teman-teman, saya melihat 13 triliun ini nanti akan rebutan. Hari ini teman-teman di lingkungan hidup itu juga sedang mengajukan untuk luas tutupan lahan misalnya, itu dijadikan indikator. Jadi di DID itu sendiri kan ada indikator utama dan indikator kinerja. Kalau kita bicara indikator utama ada empat itu, mungkin itu sudah taken for granted ya. Sudah begitulah apa adanya saja kita. Tinggal yang kita mainkan adalah indikator kinerja. Nah, di indikator kinerja hari ini sudah ada, termasuk di dalamnya ada sampah itu. Nah, kita akan nambah satu lagi. Tetapi teman-teman lain di sektor lain itu juga sedang menambahkan itu. Nah, artinya penting kemudian direncana aksi untuk kita negosiasi supaya DID itu makin diperbesar. Agar dari sisi keuangan, dari sisi bagaimana revenue itu didapatkan dan kemudian baru ditelatakan di pos DID, itu jadi 13 triliun seperti yang ada hari yang itu masih kalah jauh dengan Otsus Papua yang 21 triliun, masih kalah jauh dengan DRK, termasuk DRK non-fisik. Kalau di soal strategi, apakah memungkinkan selain DID kita juga menempatkan kriteria-kriteria itu di dana transfer yang lain? Kenapa? Karena di dana transfer yang lain ini soal isu kesetaraan gendernya, untuk indikator kesetaraan gendernya juga masih lemah. Nah, kalau itu memungkinkan, maka sesungguhnya kita makin akan melengkapi indikator di pos-pos yang lain agar indikator kesetaraan gendernya bisa masuk. Itu saya kira poin saya yang terkali ke yang lain. Yang terakhir, saya sepakat dengan tambahan ini, mungkin yang indikator soal kesetaraan gendernya ini, yang memungkinkan dilakukan adalah soal gendernya audit. Nah, hari ini kita selalu menggunakan IPG, IDG. Halo, hilang ya? Halo, Mbak Zaki? Ya, oke. Tapi sebenarnya teman-teman sudah maka poinnya tadi kan ya? Apakah yang bisa? Oke, oke. Sip. Mbak Zaki? Pertanyaannya Herlina tuh, Bu Moderator. Ya, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari anak Tav, Herlina. Disebutkan di beberapa daerah juara, seperti Kolaka, Mataram, dan lain-lain, apakah teman-teman melihat ada gerakan kelompok perempuan akar rumput yang cukup kuat di sana? Dan diperkuat oleh Abdullah, bahwa melihat tidak ada relevansi antara prestasi PEMGA dengan realitas pembangunan di daerah. Artinya, dalam konteks PUG, bisa jadi capaiannya baik sekali, tapi sebenarnya diskriminasi gender itu terjadi di daerah tersebut. Nah, kira-kira itulah pertanyaan-pertanyaan yang sementara kita kumpulkan, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan baru. Silakan, Ibu Widya juga angkat tangan? Iya, iya. Oke, Ibu Widya silakan, sebelum kita serahkan kepada kawan-kawan koalisi. Silakan, Ibu Widya. Terima kasih. Ini luar biasa informasi yang bagi saya juga baru. Yang jelas ada hal yang sangat luar biasa yang akan dicapai ke sana. Hanya sejauh mana semua ini tadi bermuara, tanda petik begitu, ke SDGs. Kita selalu ngomong SDGs begitu. Tetapi ini tadi, satu pembicaraan ini, kita tidak kearah ke sana. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Widya. Abdullah, kamu udah nulis dicek, mau nanya lagi? Tambahan sedikit, Kak. Iya, sedikit ya, nggak banyak. Yang pertama... Ini gender trainer se-Indonesia Raya dunia akhir. Sampai Papua Nugini, jangan salah. Papua Nugini. Izin melapor, Pak Arman. Yang pertama, tadi ya di pertama itu kan ada sejumlah regulasi. Mungkin sebagai penegasan saja bahwa kita penting mungkin memasukkan Undang-Undang No. 784 tentang Sido. Jadi itu sebagai pijakan, karena itu bukan hanya di PP, tapi di berbagai urusan pembangunan, Undang-Undang No. 784 itu menjadi patron yang dipegang oleh pemerintah. Nah, jadi usul saya sih salah satunya itu dicantumkan sebagai bagian pertimbangan konsideran kita. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Irman tadi, mungkin di bagian terakhir yang strategi advokasi, itu mungkin bagi kita di masa ACP, oke ya, tapi mungkin kalau kita sampaikan ke kementerian, para pengambil kebijakan, apakah nanti bisa jadi blunder juga bagi kita, para poinnya bukan di situ. Tapi kalau pertimbangannya nanti teman-teman itu penting, mungkin bisa dimasukkan. Yang ketiga, yang tadi saya perjelasin tadi, Kak Nata ya, sama juga ya, ini jangan sampai nanti kayak APE juga sih, anugerah para hita ekap raya, pemerintah mengobrol begitu banyak dengan berbagai kategori, tapi kemudian tidak punya signifikansi dengan kejadian daerah. Sehingga sampai kalian tadi penting, ada banyak daerah dapat penghargaan, tapi diskriminasi di mana-mana terjadi. Nah, mungkin ini jadi penting bagiannya solusinya ya, supaya walaupun setiap indeks, setiap DID pasti punya positif negatifnya, tapi itu menjadi pertimbangan, kalau itu bisa diantisipasi, mungkin itu bisa kita diskusikan, sehingga setiap daerah, provinsi, kota yang dia dapat, tapi dia punya hal yang benar-benar jauh dari apa yang kita bicarakan. Terima kasih, Kak Nata. Ya, terima kasih Abdullah. Tadi Herlina itu bertanya, karena dia berharap pematang siantar masuk ke dalam perhitungan, Boy, tapi nggak masuk ternyata. Terima kasih, Abdullah. Iya, nggak apa-apa, Boy, jangan sedih. Baik, mungkin dari ada sekitar 8-9 pertanyaan, kita sorahkan kepada kawan-kawan koalisi, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaannya, lumayan berat itu. Apalagi pertanyaan terakhir dari pemuda Fak-Fak ini. Silahkan, kawan-kawan. Siapa yang mau memulai menjawab? Ya. Silahkan, Roy. Ya, Bang Roy dulu. Baik, Fitri. Oh iya, baik, saya coba mulai. Baik, terima kasih banyak tanggapan dari teman-teman, kakak-kakak semuanya. Pertama, saya mau berangkat dulu dari ini ya, apa namanya, mengenai konsepnya, bahwa kita berpegang pada konsep insentif, itu dulu. insentif itu kalau lihat dalam definisi fiskal yang ada di ini adalah, dia semacam sebuah penghargaan gitu ya, pemberian, ya penghargaan atas kinerja daerah, baik dalam konteks apa, apa, fiskal dalam hal pengalokasian agara, maupun sebenarnya ada juga namanya, ada juga insentif dalam bentuk yang lain, ada insentif fiskal dalam bentuk perpajakan, ya, ada juga insentif dalam konteks kemudahan atau apa istilahnya lagi, sekarang ini berkembang itu insentif untuk daerah yang merealisasikan, dan menangani apa COVID dengan baik gitu, termasuk merealisasikan anggaran untuk COVID, ada kemudahan-kemudahan itu. Nah, berangkat dari situ, kemudian kita melihat bahwa, oh, kalau dia insentif artinya, yang diudiat adalah kira-kira prestasi atau kinerjanya gitu, nah, lalu, kita padekatkan dengan kebijakan fiskal yang ada, itu transfer fiskal, ada skema DAU dan juga DAK serta DBH, itu, kalau, apa, ini kita berangkat, kebijakan kita memang dari regulasi yang ada, regulasi yang saat ini ada, dan regulasi yang bisa dikembangkan, ya, nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa, bahwa skema, skema mengenai, apa, skema DAD sangat dekat dan relevan, untuk kita dorong, apa, mengenai DAD KGPP ini. Nah, kalau kita masuk lewat skema DAK, tidak menutup kemungkinan juga itu bisa, cuman mungkin ini politik fiskalnya, jalannya lebih memutar, lebih panjang, bayangan saya begitu, karena, kita tahu bahwa DAK itu, apa, dia berbasis proposal, proposal dari kabupaten kota, dan itu biasanya ada politiking dari DPR, ya, itu, itu, kalau kita lihat di DPR itu, istilahnya, membagi jatah DAK per kabupaten itu sudah inilah, dan kemenkiu kebalahan, untuk itu. Nah, saya coba, jadi, kami lihat bahwa, kalau skema DBH, dia basisnya memang, pemberian alokasi setiap daerah, yang berbasis ini, apa, perolehan, apa, sumber daya alam, dan juga pajak, yang dibagi berdasarkan itu, gitu, jadi dia tidak berbasis pada kinerja pembangunan yang lain, tapi dia berbasis pendapatan. Yang terbaru, itu skema ini, DBH tembakau, cukai tembakau, tetapi, ada memang situ pengukuran untuk kinerja kesehatannya, tetapi itu spesifik DBH tembakau, dan, dan itu kayaknya kebijakan 2020 dan terbaru sekarang ini, memang lebih ingin dipokuskan untuk berdaya, untuk kesehatan dan pemberdayaan, petani dan buru pabrik di sektor tembakau. Nah, gitu-gitu. Untuk skema yang lain, saya pikir itu, ini, kalau mengenai DAU, saya kira jelas ya, dia memang, secara undang pertama juga, kita lihat pada aspek undang-undang 33-nya, 33-2004, tentang perimbangan kewangan pusat dan daerah, itu memang, kecuali kita mau mendorong perubahannya, tapi, itu, ya kita juga bisa lihat, nanti, arah angin perubahan, RUHKPD ke depan ini, seperti apa, itu juga bisa kita, kita lihat, tapi, paling tidak saat ini, itu yang bisa kita dekati, gitu ya, skema di ini, itu yang paling memungkinkan untuk kita dekati, dalam mendorong, insentif, ya, kinerja pembangunan dalam konteks, kesetaraan gender dan bernama perempuan, nah, ini barangkali yang menjawab dekat dengan pertanyaan, siapa, Mbak Jaki ya, begitu, nah, pertanyaan Jaki, betul, ya, nah, apa namanya, memang di dalam, apa, yang saat ini kita pilih, adalah, variable yang kita pakai, atau indikator adalah, IPG dan IDG, gitu, kenapa, karena memang kita, kalau teman-teman, apa, kalau kita riset ya, mengenai skema perhitungan DED, sebetulnya memang, tadi bahasa SMA nyambung dengan tadi juga, apa, Cassandra dan juga Pak Herman, bahwa, ya, memang, kalau lihat KemenQ ini, makin ke sini, mereka ingin agar perhitungan DED itu lebih sederhana, dan lebih, apa, meningkatkan kualitas kinerjanya, gitu, jadi, apa namanya, variabel pengukuran itu, memang dia menggunakan data-data yang, umumnya, apa, misalnya IPM ya, dia pakai IPM itu, dia pakai data, data ini, BPS langsung, angka-angka skor IPM terakhir, dan perubahan IPM-nya, jadi, begitu pun juga mengukur kualitas fiskal, jadi, memang, apa, data-data yang ada di, yang dikeluarkan oleh pemerintah, gitu, kecuali mungkin bisa di, ada, 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 apa, model, atau ada pengukuran yang lain yang bisa dikembangkan, dan itu, datanya bisa langsung tersedia, gitu ya, secara, apa namanya, secara reguler, dan juga ada period, apa, akan, apa, ada, apa istilahnya begitu ya, ada period satu tahun dan dua tahun, dalam konteks dua tahun terakhir yang, 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 yang tersedia. Jadi, itu sepakat ya, memang perlu kita coba dekati lagi ya, tentang bagaimana, metode, bagaimana membuat simulasinya, atau model simulasinya yang lebih, apa, simple, apa, dalam hal ini adalah, daerah yang dapat itu benar-benar selektif ya, sehingga dia tidak, tidak begitu, apa, tidak begitu banyak di, apa namanya, daerah yang, atau begitu terbuka, apa, cara kita menapis daerahnya gitu. Kenapa? Ya, kalau kita lihat misalnya, di, di, di indikator yang dikembangkan Bapak Penas ya, Bapak Penas itu, cara, untuk daerah yang mendapatkan DID, untuk indikat atau kategori pelayanan pemerintah, khusus perencanaan pemerintah daerah, itu hanya 10, hanya 10 daerah, itu meliputi ke provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi, memang 10 daerah saja yang mendapatkan, yang punya prestasi dalam, integrasikan perencanaan pusat dan daerah. Begitu juga, untuk, apa namanya, apa namanya, kinerja, mengenai, ini, apa namanya, maaf-maaf, saya coba cek lagi, nah ini kinerja mengenai, inovasi daerah, dan juga, penurunan, apa nih, pengendirian inflasi daerah, dia juga, jadi memang, intinya, poinnya adalah, dia dikompetisikan, ini variabel yang dipilih adalah, dia bisa dikompetisikan oleh seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, bahwa nanti akan keluar hanya sedikit, itu, itu sangat, apa, memungkinkan. Nah, cuman, memang saat ini kita, saat ini yang kita bisa raih, kita coba kemarin diskusikan, kayaknya IPG dan IPG yang punya data, yang cukup bisa kita ukur, bisa simulasikan, kenapa kita ambil IPG, karena tadi, pendekatannya kita bisa simulasikan juga, bahwa, seperti ini kira-kira, kalau disimulasikan, dua variabel atau indikator ini, dalam skema ADD, dan daerah mana saja, kita bisa tunjukin. Itu, barangkali ya, secara ini, apa namanya, tanggapan yang mungkin bisa ditambahkan. Ya, Roy mau menambahkan lagi, misalnya tadi pertanyaan Bu Liz, ada aspek penting lain, yaitu, atau, variable ya, atau indikator, indikator hukum misalnya, untuk di, apa, untuk di, dari, daripada, bukan hanya misalnya, lingkungan hidup gitu, tapi, juga ada hukum gitu, untuk masuk ke dalam, aspek penghitungan ini, nah itu, gimana menurut kawan-kawan? Saya cepat tanggapi dulu ya, mungkin nanti bisa ditambah, Mas Obe. Nah ini juga, kalau kita lihat di dalam, ini kita kembali ke skema, idea, kebijakan DID saat ini gitu ya, di situ sudah terbagi, sekian kategori kinerja, dan, kementerian mana yang, punya kebenangan, melakukan penilaian. Nah, indikator yang dimasuk Ibu, apa, Ibu Liz tadi, sebenarnya, sangat mungkin, bisa dimasukin ke dalam, variabel penghuburan, tetapi mungkin, tidak disandingkan dengan IPG-nya. Oke. Ya. Tapi dia bisa didorong, di dalam, menambahkan variabel, untuk pelayanan pemerintah, mungkin bisa dilihat di slide ya, mengenai, apa, apa, di slide ke, 19, ke 17 itu. Slide ke 17 ya. ke 17. Ya. itu, 17 ya. Nah, nah, di sini, di sini ada, di sini kan ada, ada indikator, ada varian, apa, kategori ya, 11 kategori, dengan indikatornya. Nah, di bagian pelayanan pemerintah ini, ada 4 indikator, variabel, yaitu penyelenggaran pemerintah umum. Nah, di sini mungkin bisa juga didorong tadi, kalau kementerian, apa, pemerintah perempuan ini punya, penghargaan tadi yang disebut, apa, penghargaan AP, sangat memungkinkan, apakah kemudian, atau, atau dia masuk dalam bagian pengukuran AP nantinya. gitu, bagian dalam penilaian AP, bahwa, mengenai kerangka hukum, atau kinerja hukum, gitu, nah, itu bisa masuk di situ, tetapi nanti dia akan masuk di dalam bagian pengukuran, atau penilaian pelayanan umum. gitu. Kalau, kalau kita tambahkan dalam pengukuran yang tadi, IPG dengan IDG, sebetulnya, kalau lihat dari dalam bagian tadi, dalam skema ini, sebetulnya dia lebih masuk pada, satu, bagian dari 6, poin 6, yaitu kesejahteraan masyarakat, di bawah dari IPM. Jadi, IPM kan bisa dibelah lagi menjadi IPG dan IDG. Tadinya kita diskusikan di bagian sini, tapi kita, udah kita dorong aja, agar dia muncul ke depan, dibuatkan aja satu indikator kategori baru, gitu. Bahwa nanti, apakah kalau ini dibeli, dan kemudian, oke, kita beli, tapi kita masukin ke sini, ya kan, silakan. Tapi tujuannya kita memunculkan dulu, gitu, kira-kira konsepnya seperti apa, dalam skema instrumen DID saat ini, dan seperti apa usulan perubahannya ke depan. Oke, terima kasih Roy. Oke, Roy tadi mau menyerahkan kepada kawan lain, ya, kepada OPIK atau Fitri, nah terutama ini terkait dengan simulasi yang OPIK buat, misalnya, apa, misalnya terlalu banyak daerah yang dapat, gitu ya, dan kemudian pertanyaan Bu Sandra tadi, apakah hubungan ini juga terkait misalnya dengan kabupaten dan provinsi, atau hubungannya gimana sih, tane ini, tane yang akan kita gagas ini ke daerah dan provinsi, apakah langsung, atau sendiri-sendiri, apakah misalnya kalau kabupaten baik itu mendukung provinsi, atau sebenarnya masing-masing jalan sendiri, silakan. Seperti itu OPIK, banyak sekali pertanyaan tentang strategi advokasi, dan termasuk misalnya mendorong untuk ada advokasi khusus di lingkungan hidup, artinya DID gender dan lingkungan hidup. Silakan OPIK. Ya, terima kasih, kata tak. Terima kasih juga atas pertanyaan dan responnya, sangat, apa namanya, membantu kami nanti untuk bisa mempersiapkan untuk lebih baik, gitu ya. Yang pertama, terkait strategi simulasi, saya nggak banyak komentar, saya setuju. Kalau misalkan memang ini lebih kepada gambaran internal kita saja, kira-kira nanti kan karena kita mau rencana untuk dorongnya itu, apa namanya, ke Kemen PPA-nya, gitu ya. Supaya nanti Kemen PPA memiliki gambaran bagaimana step musulan DID, sebenarnya lebih ke situ sih, sebenarnya. Memang untuk internal kita tidak ada masalah, tapi kalau misalkan ini mungkin nanti lebih kepada, apa namanya, focal point kita ya, yang tadi mungkin juga ditanyakan sama Mbak Sandra, mungkin siapa yang seperti Prof Joko-nya di isu ini, gitu ya. Ya, mungkin beberapa yang mungkin kita bisa bangun koalisinya dengan teman-teman dari kapal perempuan, misalkan Mbak Misi, terus kemudian juga dengan asisten atau staf ahlinya Menteri yang mungkin juga masih menjadi kolega kita yang nanti bisa kita bisikin, gitu lah, intinya bagaimana tahapan strategi advokasinya. Nah, kalau dari sisi, apa namanya, dari sisi simulasinya memang, saya juga sering berdebat dengan Bang Roy, gitu ya, awalnya ini progres untuk yang simulasi ini lama juga, gitu Pak Yerman, karena memang kita mencoba mempersis atau mencoba mirip seperti metode perhitungan kemikiu dan lain sebagainya, dengan berbagai kendala dan lain sebagainya. Memang fokusnya bukan di situ, memang. Saya juga setuju, karena ini kan hanya untuk memberikan gambaran ya, simulasi itu untuk memberikan gambaran supaya kita memudahkan, menjelaskan kalau ketika disimulasikan seperti ini. Pada saat ketika nanti isunya atau indikatornya itu diadopsi, ya pasti akan mengikuti skema kebijakan DID-nya itu sendiri, gitu ya. Termasuk juga mungkin dari sisi yang misalkan kita saat ini simulasi 274 daerah pemenang, itu juga nanti akan terfilter kembali dengan prasarat utama dari DID. Misalkan daerah yang, apa namanya, dia WTP, kemudian dia tidak tepat waktu, menetapkan daerah tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi filter, karena di sini kan kita tidak mempertimbangkan itu. Di sini hanya mempertimbangkan indikator yang kita simulasikan dalam hal ini adalah IPG dan juga IDG. Dan saya sudah berupaya untuk agak, apa namanya, strik gitu. Dalam artian, dengan adanya benchmarking, kemudian dengan adanya dua prasarat di dalam menghitung growth gitu. Jadi yang growth itu saya hitungnya, dia harus terpenuhi dulu, skornya harus di atas rata-rata dulu. Kalau dia growth tapi masih di bawah rata-rata, saya tidak memasukkan itu sebagai calon yang bisa disimulasikan gitu ya. Karena dia langsung di otomatiskan nol, kalau dia persaratan di atas rata-ratanya tidak terpenuhi gitu. Jadi growth itu dia persaratnya dua. Dia skornya dulu harus di atas rata-rata, kalau itunya sudah dia bisa jadi calon, baru dia kita hitung lagi growth-nya. Kalau dia ternyata growth-nya tidak di atas rata-rata, maka dia tidak dapat juga. Ya memang kalau kita menghitung jumlah, kemarin juga masih cukup banyak gitu ya. Ya ini hampir setengah daerah Indonesia berarti yang masih mendapatkan. Mungkin nanti kita bisa, apa istilahnya kalau tadi bahasa Bang Roy itu mentapis lagi. Ya entah mentapis ini dengan menambahkan indikator tambahan, seperti tadi usulan Mbak Lis, misalkan yang nantinya bisa merepresentasi untuk apa namanya, yang kita sebut dengan atau pemahaman kita atau definisi operasional kita tentang setaran gender ini, benar-benar bisa antara angka dengan kenyataan yang kita bisa lihat di lapangan itu tidak terlalu jauh gitu ya. Ya selalu menjadi perdebatan ketika misalkan antara angka hasil statistik dengan fakta di lapangan tidak selalu selaras dan sepenuhnya itu bisa seperti gambaran di dalam angka gitu. Meskipun harusnya ini bisa merepresentasi gitu ya. Karena memang untuk mengukur suatu realitas ya tentunya kita pasti mencari variable atau indikator yang kira-kira ini bisa merepresentasi daripada realitas yang kita inginkan itu gitu kan. Nah memang tadi juga sempat disebutkan indikator ini adalah indikator terbuka artinya tidak menentuk kemungkinan untuk tambahan-tambahan indikator yang lain yang nantinya bisa merepresentasi. Ya tentunya dengan prasarat yang kita sesuaikan dengan mekanisme DID. Artinya data ini memang selalu diukur dan setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk bisa mengakses gitu ya terkait data tersebut. Kemudian data ini ya paling tidak tersedia secara berkala gitu. Karena di DID itu yang diukur dia dua sebenarnya secara umum gitu ya untuk kinerja itu. Dia menghitung capaian, capaian ini skornya. Nah kemudian yang kedua adalah sebenarnya dia bukan menghitung growth kalau di Kementerian Keuangan untuk DID. Dia masih menghitung selisih. Selisih antara tahun peningkatan gitu ya. Dia hanya menghitung peningkatan, bukan menghitung growth. Tapi kita coba dengan growth gitu. Karena kalau dengan selisih itu masih terlalu ini ya, apa namanya, call-nya mungkin untuk ini-nya masih terlalu rendah gitu. Kalau hanya sekedar selisih angka gitu. Tapi kita ingin yang lebih tinggi itu growth-nya. Ya tadi pertanyaan Bu Sandra juga sudah dijawab ya yang oleh Pak Herman. Ya pasti karena memang provinsi adalah agregasi, itu ada kaitannya dengan angka di kabupaten kota tentunya. Dan itu juga bisa jadi agregasinya itu bukan di hasil vinar angka IPG dan DID-nya, tapi di dalam subkomponen pembangun daripada IPG dan IDG-nya gitu ya. Karena masing-masing indeks tersebut punya komponen-komponen subindeks pembangunnya gitu ya. Seperti di IPG itu ya sama seperti IPM, dia hanya berbeda ada pilahnya antara laki dan perempuan itu ada sektor pendidikan, misalkan dengan usia rata-rata rama sekolah, kemudian di kesehatan ada usia harapan hidup gitu ya. Termasuk juga yang ekonominya, yang purchasing 40. Nah itu memang kalau kita lihat representasi bidang atau representasi sektor mungkin masih sedikit gitu, makanya kita coba kombinasikan dengan IDG, yang apa namanya indeks pemberdayaan perempuan. Nah yang ini dia melihat juga instrumen politik gitu ya, keterwakilan, kemudian manajer-manajer antara laki dan perempuan itu dihitung. Meskipun ya secara metodologi kita lebih percayakan kepada BPS lah. Yang penting kita BPS punya metodologi, BPS juga sebagai lembaga yang sah ya kita adopt datanya sebagai sebuah hasil mereka menghitung IPG dan IDG. Nah terkait mungkin lebih ke ini ya, yang tadi apa lagi? Yang peluang yang Mbak Zaki ya, peluang untuk selain DID. Ya menurut saya memang peluang itu ya masih sangat cukup dimungkinkan, karena DAK misalkan ya baru tahun ini ya, yang termasuk juga memang tadi argumentasi awalnya dari Bang Rok itu. Karena kita ngomongnya adalah insentif, karena ya hasilnya, apa namanya, dasarnya adalah basisnya kinerja. Nah selama ini kinerja yang memang dijadikan sebuah, kalau kita dalam konteks anggaran itu, yang disebut anggaran berbasis kinerja ini kan masih banyak di belakang ya. Artinya di belakang gini, anggaran kemudian dia punya target kinerjanya apa. Nah kita secara teoretik sebenarnya itu anggaran berbasis kinerja, tapi kita coba mendorong informasi kinerja ini menjadi sebuah dasar untuk menentukan alokasi. Nah ini yang kita tarik ke depan. Ya artinya dasar dari capaian ini yang menjadi dasar perhitungan alokasi kinerja. Itu yang secara teoretik itu direct performance budgeting. Jadi dia tidak lagi informasi kinerja itu di belakang, tapi dia di depan. Ketika dia punya prestasi, ketika punya capaian kinerja, ini yang akan menentukan dasar berapa alokasi yang ditentukan berdasarkan kinerja yang sudah dilakukan. Nah memang dalam konteks penganggaran di kita, arah semangat untuk menarik informasi kinerja di depan nantinya akan lebih besar porsinya. Kalau selama ini memang instrumennya DID. Dan DID itu kalau misalkan kita lihat di dalam konteks kebijakan memang belum, DID itu kan sebenarnya komplementari ya, karena dia diaturnya lewat undang-undang APBN. Tapi lewat undang-undang keuangan negara sendiri ya sebenarnya belum ada instrumennya. Makanya pelengkap kebijakannya adalah peraturan Menteri Keuangan. Kalau nanti skema ini masuk di dalam perimbangan keuangan, terus hubungan keuangan pusat dan daerah, menurut saya porsinya nanti akan bisa lebih banyak lagi gitu ya untuk bisa ditambahkan. Terus kemudian yang tadi Abdul ya setuju yang kebijakan SEDAW nanti menjadi dasar kebijakan. Nah yang tadi termasuk Mbak Herlina, apakah ada gerakan advokasi gender di wilayah-wilayah yang menang? Ya kita tidak melihat sampai kontekstual ke situ. Kita hanya berdasarkan perhitungan data dari data yang tersedia gitu ya. Tetapi memang kalau untuk kita sebagai dasar verifikasi atau kita menjadikan dasar argumentasi ya itu mungkin bisa dijadikan ini ya. Masukkan untuk bisa, oh iya di kontekstual di daerah ini kenapa ini menang? Karena ada bla bla bla. Jadi kita mungkin bisa gali juga untuk faktualnya gitu ya. Mungkin itu ya, kalau misalkan nanti ada yang kelewat nanti bisa... SDGs, Pik. Hubungan dengan SDGs, ada nggak sih? SDGs, ya. SDGs, bro. Ya, ya, ya. Ini nanti Mbak Fitri. Mari semua didiskusikan tuh, Pik. Betul, betul. Karena memang ya kalau kita tarik sebenarnya kan indikator SDGs juga nantinya pasti ada relevansinya gitu ya. Ya, terutama dengan indikator-indikator yang tidak harus yang memang kan kalau kita ngomong spesifik gender kan ada goalsnya tersendiri. Tapi kan kalau kita ngeliat isu kan isu gitu ya atau goals yang lain juga ada relevansinya gitu. Karena gender itu atau ini bagian dari strategi mainstreaming misalnya di pendidikan gitu ya. Supaya gap antara lelaki dan perempuannya tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Pasti ada kaitannya dengan instrumen apa yang... misalnya dengan apa yang simulasi yang kita lakukan. Ya, misalkan IPG. IPG ini kan bagian daripada apa namanya data capaian pembangunan gitu ya. Yang memang IPG adalah apa istilahnya ya. IPM yang dia data terpilah. Jadi, IPG itu adalah gap antara data IPM perempuan terhadap laki-laki gitu. Jadi, misalkan kalau IPM-nya misalkan adalah agregasi 73. Nah, 73 ini dia dibangun dari apa namanya IPG antara laki-laki dan IPG perempuan gitu ya. Atau IPM laki-laki dengan IPM perempuan. Nah, gap-nya ini misalkan yang perempuannya baru sekitar 68 tapi angka laki-lakinya bisa sampai udah 75. Nah, ketimpangannya ini adalah IPG. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke SDG tentunya instrumen pembangun IPG sama dengan instrumen pembangun IPM. Tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Ada pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada ekonomi. Termasuk juga IDG, indeks pemberdayaan perempuan, indeks pemberdayaan gender. Dia ada, apa namanya, ada partisipasi politik perempuan dan lain sebagainya. Kalau secara arahnya ke SDGs, pasti sangat ada kaitannya. Tetapi memang tidak menyasar, apa namanya, terhadap satu goals tertentu. Mungkin nanti bisa berkontribusi atas goals-goals yang lain yang memang ada relevansinya dengan setaran gender. Mungkin nanti Teh Fitri bisa lebih jelas, lebih menambahkan apa yang belum dijelaskan. Ya, mungkin Fitri bisa sekaligus menjawab juga pertanyaan Bu Fin. Saya coba bacakan, tapi mungkin nanti Bu Fin bisa perkuat juga pertanyaannya. Karena saya minta maaf, agak kurang paham. Pertanyaannya, apakah sudah menjadi komitmen, prinsip, hubungan dengan skema PUG dan DID atau TKDD? Kedua, relevansinya dengan isu lingkungan yang secara khusus sangat berhubungan dengan akses perempuan dalam ruang kelola. Nah, Fitri mungkin bisa membantu juga pertanyaan itu, termasuk misalnya tadi siapa champion ya, Pik ya? Champion di dalam KPPA, walaupun sebenarnya di chat itu terjadi perdebatan sehangat yang live juga gitu ya. Apa, tanya jawabnya juga hangat di situ dan bernas bisa dilihat juga. Termasuk jawaban Ridwan tentang bagaimana Sulsel mengapa menjadi nomor satu misalnya. Sama seperti pertanyaan Altien dari Mata tadi terjawab di situ. Nah, Fitri, silakan Fitri. Fitri atau Roy? Terima kasih, Mbak Taka. Saya mungkin tadi menjawab dulu yang Mbak Sandra terkait dengan hubungan antara provinsi dan kaupaten. Jadi, ketika provinsi atau kaupatennya bagus, apakah provinsinya juga ikut bagus gitu ya, kalau tidak salah pertanyaan tadi. Sebenarnya kalau misalnya kita hubungkan dengan kinerja, kinerja kaupaten-kinerja bagus, asumsinya itu peran dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat, artinya bisa dijalankan dengan baik. Artinya dia bisa berpengaruh gitu, karena kaupaten, karena provinsi dia mempunyai tugas sebagai pembina ada di wilayahnya. Jadi, kalau menurut saya, jika ini hubungannya terkait dengan kinerja, adanya kinerja, dengan adanya kesetaraan gender atau meningkatnya IPG, IDG itu kan artinya dia ada peningkatan kinerja yang bagus yang dilakukan oleh kaupaten-kota. Maka otomatis secara kinerja, apa namanya, sebagai membina, yang mempunyai tugas membina kaupaten-kota, tentu saja dia memiliki hubungan, apa namanya, ikut gitu. Itu mungkin yang terkait dengan hubungan antara provinsi dengan kaupaten. Tapi kalau misalnya berbicara kewenangan, tentu saja itu masing-masing kaupaten kota dan provinsi dia memiliki kewenangan masing-masing, sehingga tidak ada hubungannya antara provinsi dengan kaupaten. Tapi kalau misalnya dilihat dari kinerja, mungkin bisa, bisa ada hubungannya gitu. Karena tadi si provinsi itu kaupaten dan kota. Kemudian untuk yang gender audit, tadi yang disampaikan oleh Mbak Zaki gitu ya. Ini menarik nih Mbak Zaki, kita melakukan gender audit gitu ya untuk melihat sejauh mana sih pemerintah provinsi, kaupaten, kota atau pemerintah pusat ya sudah melaksanakan kesetaraan gender. Yang saya tahu untuk gender audit ini, metode yang dikembangkan itu kalau nggak salah dari AILO ya. Tapi dulu saya belum pernah sih melakukan gender audit kalau untuk yang pemerintah provinsi baru, untuk yang organisasi-organisasi melalui metode gender audit yang dikembangkan oleh AILO. Tapi dari metode itu sebetulnya menarik juga bisa kita lakukan, karena di situ kita melihat sejauh mana sih komitmen pemerintah kaupaten kota terkait dengan pelaksanaan gender mainstreaming di lembaganya masing-masing. Nah, kalau untuk gender mirip sebetulnya metodenya dengan yang di indikator-indikator untuk melihat evaluasi pelaksanaan dari gender ini, itu kayak yang ini, metode yang digunakan oleh inspektorat gitu untuk mengawasi pelaksanaan PUG dan PPRG. Karena yang saya lihat saat ini di KPPA terkait dengan pelaksanaan kesetaraan gender itu baru di pelaksanaan PUG dan PPRG, sehingga instrumen-instrumen untuk evaluasi dan sebagainya itu di level pengarusamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh, Mbak Zaki, ya terkait dengan gender audit ini seperti apa, apakah nanti bisa dimasukkan ke dalam indikator ya, indikator dari DIA yang kita advokasikan ini gitu. Terus, yang tadi yang pertanyaan, saya juga nggak begitu paham, Mbak pertanyaannya mungkin. Oh iya, mungkin kita kasih waktu ke Mufin untuk menanyakan langsung ke Fitri, ke kawan kita. Silakan Mufin, J. Oh iya, by the way, kawan-kawan kita, oh sorry, Mufin C, silakan. Ya, minta maaf, sederhana saja. Sebenarnya kan kalau ada teman-teman yang paham benar tentang PUG itu kan bisa menjelaskan juga untuk kami, karena pengalaman kami di, dengan apa, TIKI Jaringan HAM Perempuan Papua, kita mengadvokasi alokasi dana khusus yang diperuntukkan berdasarkan peraturan PUG itu. Tapi sampai hari ini pun itu tidak berjalan efektif, dan tidak tahu cara mengapa itu mengevaluasinya begitu. Maksud saya tadi, apakah ada pembicaraan yang secara mendasar gitu, sehingga kita bisa juga memberikan indikator-indikator yang tidak ada di PUG itu kepada DID tadi. DID kah? Ya, DID. Itu-itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Fitri? Diko masih mute, Fit? Di-unmute, Fit? Fit, masih unmute, Fit? Siap. Ya, saya juga dulu. Terima kasih, Pak Finjel. Jadi, kalau misalnya untuk melihat evaluasi dari PUG dan PPRG, sebelumnya kita, ini ada jagonya ini nih, PUG, PPRG, sebenarnya ada Bu Tanti, kemudian Mbak Zaki, gitu ya. Kalau dari selama ini yang dilakukan oleh KPPA, itu dia hanya melihat tujuh prasarat PUG, PPRG, gitu ya. Mulai dari kelembagaan, kemudian komitmen, kebijakan, partisipasi, data pilah, dan sebagainya. Nah, termasuk pendanaan, menurut saya mungkin ini juga bisa dimasukkan ke, apa namanya, yang pendanaan ini bisa dimasukkan sebagai salah satu, jika nanti misalnya ada insentif bagi daerah untuk kesetaraan jener ini, yang pendanaan itu bisa memberikan support ke daerah untuk pelaksanaan PUG dan PPRG ini. Kalau yang untuk DAK atau tadi ya indikator-indikator, mungkin ini ahlinya anggaran, Mas Ovi mungkin bisa menambahkan, atau Pak Bejo atau Bu Tanti sebagai tim dari advokasi ini. Ya, itu aja, terima kasih. Terima kasih Fitri. Bu Tanti mau menambahkan? Sedikit saja. Barangnya kalem banget, kayak Ibu Bupati. Oh, kalem. Eh, lupa. Ya. Karena nggak terasa ya, udah jam 5. Terima kasih. Ya, udah jam 7 Papua ini. Iya, jam 7 Papua. Terima kasih atas masukan-masukannya, yang menurut saya sangat konstruktif ya, sangat konstruktif. Ini, balik lagi sebenarnya tadi kan memang diskusi yang ada di sini terkait indikator itu juga mencerminkan juga diskusi yang ada di tim ketika kami menyiapkan ya bahan ini. Tapi kemudian balik lagi memang inginnya adalah, ini adalah satu usulan yang memang sudah cukup matang untuk bisa direalisasikan. Sehingga ini sangat terkait dengan ketersediaan data sebagai satu basis untuk menilai daerah. Jadi, benar banget yang tadi disampaikan oleh Mbak Sandra, kemudian Mbak Liz Marcus, gitu ya. Sebenarnya banyak indikator-indikator lain yang sebenarnya penting untuk masuk. Tetapi, untuk sekarang ini, ya itu yang kemudian memang masih ada tantangan terkait dengan ketersediaan data. Sehingga untuk sementara di konsep yang diajukan itu jadinya tidak muncul. Nah, oleh karena itu memang yang kami usulkan adalah mulai dari yang memang sudah ada, sehingga terlihat juga ketika meyakinkan kepada Kemen PPPA, ini adalah sesuatu yang memang sudah matang, sudah bisa dilakukan. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk mengakselerasi pelaksanaan strategi pengaruh utamaan gender di daerah terutama. Nah, setelah itu kemudian yang penting barangnya masuk dulu, bisa convince, masuk. Nah, setelah kemudian bisa masuk, ini yang harapannya kemudian indikator-indikator ini seiring dengan membaiknya ketersediaan data, indikator-indikator ini kemudian bisa dikembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi. Jadi, ini kemudian, sebenarnya tadi ada satu pertanyaan menarik ya, dari Unisandra. Kalau di EFT ini bahwa memang banyak gitu ya, banyak yang nggak suka gitu. Sebenarnya isu ini kalau untuk DID KGPP seperti apa? Mungkin kalau katakanlah tanda kutip pihak yang nggak suka, itu sebenarnya relatif tidak ada. Tetapi, challenge-nya adalah bagaimana kemudian membuat isu DID KGPP ini menjadi satu isu yang menarik bagi stakeholder. Nah, hanya memang kami melihat ada beberapa momentum yang ini bisa digunakan, antara lain di internal KPP sendiri bahwa secara kelembagaan terkait dengan IPG-IDG ini memang menjadi indikator di dalam Renstra Kemen PPPA 2020-2024. Sesuatu yang ini tidak ada di Renstra sebelumnya. Jadi, itu yang pertama. Kemudian, dari sisi yang lain, Mbak Penas sedang mendorong apa namanya, Stranas Percepatan PUG di mana terkait dengan mekanisme reward and punishment juga itu memang menjadi satu konsep yang ingin dimasukkan untuk memastikan bahwa Stranas Percepatan PUG-nya ini menjadi lebih-lebih berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah di internal DJPK, Kementerian Keuangan. Yang informasi yang didapatkan bahwa 2020 itu memang sudah mulai mendiskusikan ya, mendiskusikan terkait dengan kira-kira drana transfer ini bagaimana mengintegrasikan isu gendernya. Nah, ini memang waktu itu yang diundang, salah satunya Mas Joko, kemudian juga ada Pak Yusuf Supiandi juga, sehingga memang dari sisi Kementerian Keuangan ini juga terutama di DJPK yang memang incas untuk dana transfer, awareness untuk integrasi isu gendernya ini juga sudah mulai muncul dan di dalam proses-proses diskusi penyusunan rancangan Stranas Percepatan PUG dari DJPK juga relatif rajin ya untuk hadir. Dan beberapa hal ini yang menurut saya bisa di, bisa di, apa namanya, bisa sebagai modal gitu ya, sebagai modal. Nah, sebenarnya yang ingin kemudian nantinya next step-nya adalah memang pertama convince Kemen PPPA, kemudian agar Kemen PPPA, Menteri PPPA bisa mengajukan usulan DID KGPP ini kepada Menteri Keuangan. Itu sesuatu yang memang menjadi satu tantangan luar biasa ketika mendorong EFT gitu, yang berbasis ekologi. Nah, harapannya kalau untuk KGPP mudah-mudahan jadi lebih, dengan tadi ya beberapa modal, semoga ini juga bisa di optimalkan. Satu lagi terakhir menyambung yang disampaikan oleh Zaki ya, mengingatkan kenapa sih DID gitu ya, kenapa DID? Karena memang dari sisi nature, nature dari DID ini yang memang lebih tepat ketika yang diusung adalah ingin memberikan insentif terhadap kinerja. Nah, tadi satu isu yang di-RISE adalah terkait dengan kalau kemudian ada, kalau semuanya minta gitu ya, kalau semuanya minta, berarti kan sebenarnya ada kebutuhan lain nih untuk meningkatkan alokasi anggaran dari DID ini, sehingga kemudian jadi cukup ya, dan menjadi tetap menarik bagi daerah terkait dengan DID. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cek di RPJMN, maka memang salah satu yang ingin dikejar menjadi indikator dari DGPK ya, khususnya itu kan memang adanya peningkatan transfer ke daerah yang berbasis kinerja. Nah, jadi ini juga menjadi sesuatu yang juga bisa kita manfaatkan gitu. Jadi, itu beberapa help Mbak Tata. Terima kasih sekali lagi atas masukan dari semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tanti. Ya, saya tahu mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau saya melihat waktu, ini sudah jam 5, di undangan itu sebenarnya kita hanya mengalokasikan sekitar satu penganjam, dan kita sudah lewat sekitar 30 menit dari waktu yang ditentukan, sehingga saya pikir juga pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua ya, kecuali ada yang masih merasa pertanyaannya belum dijawab. Tata aku akan ambil peran diktator sebentar, karena aku kan bosmu, jadi aku boleh. Peran apa tadi ini? Kediktatoran. Oh, kediktatoran. Kediktatoran sedikit. Yang ada di kabupaten. Sampai level kabupaten kan harus kan. Ini masalah indikator yang dikatakan oleh Mbak Liz, dan tadi kita sudah diskusikan sedikit juga di chat. Tapi begini, yang saya inginkan adalah, ketika sudah ada, jangan sampai ketika angka-angkain diolah, tahu-taunya yang keluar yang paling baik adalah daerah yang sebenarnya semua orang tahu itu sebenarnya reputasinya sebagai daerah pelanggar hak-hak perempuan itu paling tinggi, misalnya kayak gitu. Jadi kan berarti ada disconnect antara data yang kita olah dengan kenyataan, walaupun memang ada masalah di mana mungkin kenyataannya itu adalah kenyataan yang diributkan di sosial media, misalnya gitu. Sebetulnya mungkin pada umumnya dia baik, tetapi ada satu kasus yang lantas ramai di sosial media, misalnya. Karena itu saya mengusulkan supaya di cross-check setidaknya dengan laporan Komunas Perempuan, misalnya. Bukan untuk menggunakan laporan Komunas Perempuan sebagai indikator, tetapi untuk ngecek gitu. Yang untuk, karena ini kan semuanya adalah datanya, ini adalah data kuantitatif dan wabil khusus anggarannya kan yang dilihat gitu kan. Nah, kita mungkin bisa melihat apakah ketika semua indikator itu kita olah dan keluar pemenang-pemenangnya, kan sudah ada tadi simulasinya. Coba kita lihat ke, kita cross-check ke laporan Komunas Perempuan di tahun yang sama. Kurang lebih kayak apa sih hal negara lagi, provinsi-provinsi tersebut misalnya. Gak usah semuanya. Saya yakin gak ada semuanya dilaporkan di Komunas Perempuan. Tapi yang aku katakan adalah jangan sampai tidak masuk akal. Syukur-syukur ternyata sangat masuk akal. Jadi benar-benar ternyata politik anggaran yang sudah dilakukan di tempat-tempat tersebut ketika diolah, yang terbaik itu memang adalah daerah yang paling baik. Itu mungkin saja. Jadi kira-kira cuma itu yang saya mau ingin sampaikan. Jangan sampai tidak masuk akal. Itu saja. Setuju. Setuju nih, setuju. Kalau di Aceh itu nih, semua data ada nih. Semua ada, kecuali yang diminta. Semua ada. Kecuali yang Bapak dan Ibu minta. Itu kita perlu cari. Karena udah dijawab langsung itu. Terima kasih Uni Sandra. Pesannya kuat sekali. Dan itu akan kami jadikan pegangan juga. Karena saya yakin juga kawan-kawan koalisi masyarakat sipil juga punya intonasi yang sama ya. Untuk bahwa jangan sampai insentif yang kita tujukan untuk mendorong kesetaraan gender ini kemudian diperoleh oleh daerah-daerah yang akan menjadi apa ya, atau daerah-daerah dengan reputasi yang disampaikan tadi dan akan menjadi perdebatan tidak habis di publik gitu. Dan membuat kita sendiri juga akal walahan untuk menjawab. Dan kita sendiri pun tidak mau nuansa itu menjadi apa. Kita mendorong daerah yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak pantas mendapatkan itu. Baik, Uni. Terima kasih banyak pesannya. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Tanti tadi, ini terima kasih sekali para undangan pada hari ini. Jadi, seperti yang disampaikan, masukan-masukan tadi kami akan olah lagi karena kami bermaksud untuk menyampaikan ini ke Kementeri PPA pada tanggal 18 rencananya kami akan bertemu dengan beberapa undangan dari PPA, dari Kemen PPA, dan kemudian mengolah ini lagi sama seperti kami menyampaikannya kepada kawan-kawan sekalian saat ini. Dan berharap pada sebelum akhir Februari kami bisa beraudiensi dengan Ibu Menteri Ibu Menteri PPA dan kemudian harapannya pada momen memperingati International Women's Day pada bulan Maret nanti Ketua Panitianya NOLDI kita akan bisa kemarin menyebutnya launching tapi kurang lebih adalah Ibu Menteri PPA menyerahkan usulan penambahan kinerja IPG dan IDG ini ke dalam DID untuk disampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan seperti itu. Jadi kira-kira itu unik kami mainnya menteri kalau di kampung kami mainnya sama menteri ini. Jadi ini juga sebuah ITIAR yang kami coba upayakan dan tentunya akan didukung juga oleh kawan-kawan sekalian semua. Saya pikir tidak ada lagi pertanyaan yang mendesak untuk disampaikan. Mungkin kawan-kawan bisa tolong untuk membagikan presentasi ke kolom chat jadi ada kawan-kawan undangan yang mau men-save presentasi tadi bisa di-save walaupun itu bukan versi final ya kawan-kawan. Silakan sebelum kita tutup. Kita mau foto bersama dulu. ZI bisa bantu foto bersama nggak ZI? Kita buka kamera kita foto bersama yuk. Momentum ini luar biasa ini bersejarah penegakan sejarah budget perempuan. Wah gila tercatat nama tata dalam sejarah. Waduh ini master mainnya sebenarnya Ariel itu tadi yang nggak pede dia ganti foto. Mana Mas Ariel? Coba kamu ganti fotomu Ariel. Nyalakan video ZI sudah mau foto Ibu Iphone ayo buka videonya sebentar. Mas Ariel iya wena 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 wu selamat selamat malam semuanya selamat malam semuanya selamat terima kasih semuanya semuanya pagi semuanya